Inilah Kristen Tulen yang sebenarnya Dengar azan aja bang Ngomel-ngomel saya bang Itu saya dengar ya makanya sampai saya sebenci itu Dan yang bikin saya benci dengan Islam dulu Sampai saya, kalau dibilang saya penghujet Bahwa enggak kira-kira Bismillahirrahmanirrahim Oke kalau saya Nama saya itu dari semenjak lahir ya Memang sudah mariam namanya Jadi mungkin itu juga salah satu Entah saya enggak tahu ya Mungkin itu ya Apa ya Orang tua saya ya Saya enggak tahu apakah memang Ya mungkin almarhum papa saya itu Sudah ada firasat suatu saat nanti Saya akan menjadi seorang muslim Atau seperti apa saya enggak tahu Karena ya Bahkan sebelum saya mu'alaf Itu karena saya sudah sering debat Dengan beberapa teman-teman Kristen Di sosial media Itu banyak yang enggak percaya Kalau saya itu masih Kristen Karena dari nama Ya kata mereka mana ada Kristen bernama Mariam Ya iya saya Kristen bernama Mariam Nah lambat-lamat-lamat setelah saya mu'alaf Malah beberapa yang mengatakan bahwa saya Memang sudah Islam dimu'alafkan lagi Itu konyolnya tadi situ Iya seolah-olah Seolah-olah itu setingan gitu kan Nah kalau untuk usia saya sekarang ya Masih 24 tahun Dan apa Kalau agama sebelumnya Sebenarnya saya pindah-pindah sih Sebelumnya saya Memang dilahirkan dari keluarga Kristen Protestan Keluarga besar Kristen Protestan Dan beberapa Katolik Ya tapi Setelah saya umur 15 tahun itu Tahun saya ketemu dengan Salah satu denominasi baru Itu Saksi Jehova Ya waktu saya memang Pada waktu itu Saya lagi sekolah di Apa namanya Di Makassar Karena kebetulan kampung saya kan di kabupaten Ya jadi saya datang di Makassar Dan saya ketemu dengan Salah seorang Saksi Jehova Di sana mereka itu Tidak mempercayai Yesus itu Tuhan Nah disitu Karena waktu itu juga Saya sebenarnya dari Semenjak sekolah minggu Karena kalau di gereja kan ada tahapan ya Mulai dari sekolah minggu Remaja terus pemuda Gitu Nah waktu saya Masuk sekolah minggu Terus masuk remaja Itu saya sering Mendengar guru-guru Mulai dari guru sekolah minggu Guru remaja pada saat di gereja Dan saya juga sering membaca Alkitab Bahwa Kok Yesus ini Terkadang dianggap sebagai utusan Kadang juga dianggap sebagai Tuhan Ini sebenarnya Dia ini gelarnya sebenarnya Apa sih Utusan atau Tuhan gitu kan Nah saya sering masuk Tapi pada waktu itu Saya tidak begitu Maksudnya kritis lah Saya anggap Biarlah gitu kan Mungkin Saya juga mungkin Sayangnya yang belum paham gitu kan Nah setelah saya ketemu dengan Saksi Jehova Lalu saya Lalu saya baru diajarkan Dikasih tahu bahwa Ternyata Yesus itu bukan Tuhan Ya Dia itu hanyalah seorang utusan Karena di Bible sekalipun Itu Kalau kita melihat Bahkan Mulai dari sampul depan Sampai sampul belakang Tidak akan pernah kita mendapatkan Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Dia tidak pernah mengklaim dirinya kan Nah makanya Disitu setelah saya tahu Orang tua saya Marah Akhirnya saya dipulangkan lagi tuh Saya dipindahkan sekolah Pulang lagi Dan saya sempat masuk ke Kristen Protestan lagi Dari Kristen Protestan Terus pindah ke Saksi Jehova Udah gitu pindah lagi ke Kristen Baru ke Saksi Jehova lagi Balik lagi Karena gini bang Karena gini Saya kembali ke Protestan itu Lantaran karena ya pergaulan Yang pertama Yang kedua Ya Apa ya istilahnya Kayak ilmu saya di Saksi Jehova Kan belum lama Saya baru belajar Karena di Saksi Jehova itu Ya gak langsung dibaptis gitu aja Enggak Ya karena Ya memang Kalau di semua Kristen itu Ya memang Ya pernikahan sekali seumur hidup Satu Malah justru Malah justru diantara semua ke Kristenan Di sana lebih ketat Kalau untuk Apa namanya Kalau untuk Prinsip mereka kan Iya Nah Ya karena pergaulan bang Jadi akhirnya Saya kembali lagi Saya Apa namanya Dipanggilkan pendeta dan lain-lain Akhirnya saya balik lagi ke Protestan Setelah saya lulus sekolah Itu saya Kembali ke Makassar Dan saya Balik lagi ke Saksi Jehova Balik lagi Karena sebenarnya gini bang Karena sebenarnya di hati nurani saya Itu sudah tidak bisa menerima Yesus itu sebagai Tuhan Dan itu belum Belum ada Institusi atau belum ada Informasi agama yang lain Kayak Islam itu belum Iya Kalau Islam udah sering dengar Cuman Saya dulu itu Kalau Saya tuh benci banget sama Islam dulu bang Saya itu gimana ya bang ya Ya mungkin Itu Apa sih Istilahnya itu Islamphobia Apa sih Ya yang Kayak kita tuh mendengar di luar sana Ya Islam itu teroris Mohon maaf ya bang ya Iya Ya Itu yang saya dengar Dari mana Dari Ya Maksudnya dengar-dengar simpang siur aja gitu loh bang Ya kayak Maksudnya kayak Oh dari mana sih asalnya ISIS dan lain-lain Itu kan semua dari Islam Ini gak apa-apakan bang Saya ngomong kayak gini Gak apa-apakan bang Iya Itu saya dengar Makanya sampai saya sebenci itu Dan yang bikin saya benci dengan Islam dulu Sampai saya Kalau dibilang saya penghujet Bang Gak kira-kira Dengar azan aja bang Ngomel-ngomel saya bang Iya Bener-bener dulu itu Sampai saya tuh gak tau Sampai Saya tuh Kalau sekarang tuh Saya Saya sholat Saya berdoa Saya kadang mikir Allah tuh Baiknya kepada saya tuh luar biasa Karena Sebencinya apapun Saya dulu dengan Islam Tapi Allah tuh masih mau Menarik saya gitu loh Masih mau memberikan hidayahnya buat saya Padahal dulu itu Makanya setelah saya menjadi seorang Menjadi seorang Muslim Saya tuh bener-bener Banyak belajar banyak hal Dan banyak hal positif yang saya dapatkan Setelah saya menjadi seorang Islam Ketimbang waktu saya berada di kekristenan Jadi Banyak hal-hal yang Sebelumnya tidak pernah saya duga Hal-hal yang Dan itu tuh Satu persatu tuh Terealisasi setelah saya menjadi seorang Islam Dan Apa ya Awal mulanya Itu saya mulai tertarik dengan Islam Sebenernya itu kan Nakomel-kommel Debat antaragama itu Awal mulanya Iya karena kan gini bang Apa Itu agak lucu sih Jadi Saya kan sudah balik lagi nih Ke saksi Jehovah Ya malah udah baptis Malah udah resmi disitu Ya udah resmi jadi seorang saksi Jehovah Nah akhirnya disana itu Maksudnya kan Sekalipun mereka itu sudah tauhid Sudah tidak menuhankan Yesus Cuman masih ada salah Satu Salahnya tuh masih ada Karena Saya bisa bilang salah Kenapa? Karena masih Menerapkan ajaran-ajaran Paulus Iya Itu yang menjadi problemnya disana Masih Dan juga ya Mohon maaf ya Istilahnya kayak Apapun dimakan Semua halal Iya Dan mereka juga punya dalil sebenarnya Untuk Untuk apa namanya Untuk Apa ya Untuk membenarkan Ajaran mereka Cuman Semuanya itu masih bisa dibantah sebenarnya Iya Kayak mulai dari Apa namanya Bahkan Yesus bilang bahwa Lebih mudah bumi ini lenyap Daripada hukum Taurat Itu batal Ya tapi apa yang terjadi disana Ya semua halal Makan babi halal Dan semuanya halal Jadi Giliran Apa ya Giliran Perpuluhan Itu hukum Taurat itu berlaku Tapi giliran Urusan leher Hukum Taurat itu tidak berlaku Itu yang Bobroknya Itu yang bikin Awal mulanya Saya mulai berpikir untuk Beranggapan bahwa ada yang Janggal Ada yang Iya Ada yang janggal Ya dari situnya Awal mulanya Ya karena sebenarnya gini Bang Kalau untuk Saya sebenarnya itu Waktu pas masuk di Komal-Komal itu Pertama itu Bang Suma itu Lewat di FYP saya Di TikTok Lewat tuh Saya lihat Loh kok ini Bahas tentang Yesus bukan Tuhan Wah seru nih Posisi masih Yesus Jehova Iya posisi Yesus Jehova kan Saya lihat lah tuh Saya lihat kan Loh ini Kok seru Ini Lihatnya dimana Nontonnya dimana ini Gitu kan Saya cari-cari-cari tahu Nah Dapatlah Salah satu Komal itu Kalau nggak salah Komalnya Bang Ali Yubir ya Kalau nggak salah Itu pertama kali Sama TikTok ya Iya Sama Dokter Akal deh Kalau nggak salah Waktu itu Pertama saya Pertama saya masuk Saya masuklah disitu Pada saat saya masuk disitu Disana Saya ingat banget tuh Disana Umi Mican Itu lagi Debat dengan Oten Disana Iya Dengan teman-teman Kristen Disana lagi berdebat Nah saya naiklah tuh Di atas Saya ditanya Dari mana gitu kan Saya bilang saya dari Kristen Tapi saya disini Cuma mau menyampaikan Karena waktu itu Saya sebenarnya Itu Tujuan saya itu Mau membelah Bahwa tidak semua Orang Kristen itu Menuhankan Yesus Jadi tujuan saya naik itu Cuma mau mengklarifikasi Sebenarnya Saya naiklah tuh Di atas Saya bilang Ini tadi saya dengarkan Diskusinya ini Lumayan Apa namanya Saya dengar Lumayan seru ya Diskusi Antara agama ini Cuma disini Saya cuma mau Klarifikasi bahwa Teman-teman Muslim ini Nggak boleh beranggapan Bahwa Semua orang Kristen itu Menuhankan Yesus Karena Ada memang Denominasi Tidak menuhankan Yesus Dimana saksi Jehova dan Unitarian Itu Tauhid Wah langsung diserang saya Sama teman-teman Kristen Disitu kan Yang Langsung diserang saya Dibidat-bidatkan Sama mereka kan Wah kesel juga Saya disitu kan Padahal Membela Langsung diserang saya Wah langsung diserang saya disitu kan Wah disitu Ya naik darah juga sih Sebenarnya Akhirnya ngebelah saya Akhirnya ngebelah saya Nah inilah Kristen Tulen Yang sebenarnya Inilah apa namanya Nasrani Tulen Yang sebenarnya Tidak Tidak ada Apa namanya Kristen itu Artinya peikut Kristus Bukan penyembah Kristus Gitu kan Nah akhirnya disitu Saya diskusi Kurang lebih 15 menit Habis itu Karena sudah diserang Dari sisi kanan-kiri Dibat juga loh Sama mereka Iya diskusi saya disitu Mereka cuman Saya agak Apa ya Agak sedikit ini Karena mereka Banyak kan Saya sendiri kan Nah saya waktu itu Pertama kali loh Bang Waktu itu Komalannya muslim Iya Tapi Ada beberapa Dua apa tiga deh Kalau gak salah waktu itu Jadi akhirnya Saya turun tuh Saya turun Karena pos juga Waktu itu kan lagi kerja kan Jadi maksudnya lagi Apa lagi Kondisi sibuk Tapi maksudnya Masih mau menyempatkan waktu Karena seru Bang Iya jadi Saya menyempatkan waktu Untuk disitu Untuk klarifikasi Nah setelah besoknya itu Saya buka komal sendiri tuh Besoknya Besoknya saya buka komal sendiri Oh diserang lagi tuh Naik lagi tuh Kristen beberapa orang Iya Naik lagi tuh Saya dibidat-bidatkan Bahkan Banyak Ancaman-ancamannya itu Tandai orang ini Disitu Bang Saya tuh Sampai gak tidur Dua hari dua malam Karena gini loh Bang Saya tuh beranggap Kalau agama itu kan Sangat senti Bahas agama itu kan Sangat sensitif ya Saya tuh gak bisa tidur Aduh Tadi saya udah salah ngomong gak ya Saya kan Dari Kristen sendiri Diterbatkan Iya Mereka gak setujunya Karena Karena gak Apa Mengesahkan Yesus itu Iya Yang mereka Yang mereka gak setujunya itu Karena saya Saya datang disitu Menyakuin bahwa Yesus itu bukan Tuhan Nah sementara Kristen yang lain kan Semuanya menuhankan Yesus Kecuali saksi jawaban dan Unitarian Iya makanya Ya memang Walaupun Di ini memang juga Di Bahkan di luar sana pun juga Unitarian dan saksi jawaban Itu memang dibidat-bidatkan Jadi bukan sesuatu hal yang Bikin saya kaget Sebenarnya Cuman Ya karena waktu itu Posisinya saya lagi sendiri Ya tidak Maksudnya gak ada teman Sama sekali ya Yang bikin saya Ya agak Apa ya Agak Apa ya Agak tertekan sendiri kan Takut Takut kan Nah Akhirnya saya ketemulah tuh Sama-sama-sama Unitarian Iya Kak Stanley Tau kan Kendari Iya Nah kita kami berapologi tuh Berdua Cuman saya waktu itu licik tuh Disitu Karena tujuan saya waktu itu Karena memang masih Jadi Waktu kami sudah berapologi Disitu berdua Tujuan Kan dia kan Unitarian Saks-saksi Jehova Iya Jadi Waktu itu dalam otak saya Karena waktu itu Dia sudah mulai Mulai Menerima Islam lah Waktu itu Jadi dalam hati saya itu Saya akan tetap ada di Kristen Saya akan menjadi apologet Kristen Tapi untuk Membela bahwa Yesus itu Ya bukan Tuhan Hanya sebagai utusan Nah kami disitulah Jadi Karena ya Kalau Stanley itu ya Apa namanya Pengetahuannya banyak Tentang Kristologi Makanya Waktu saya ketemu dengan dia Itu ya saya senang Karena saya sudah ada teman nih Untuk Apa namanya Untuk berdiskusi dengan teman-teman Kristen yang lain Ya Cuman belakangan kan dia Mau mualaf duluan Iya Dia mualaf duluan Jadi Sampai akhirnya Saya beberapa kali loh Ketemu dengan Apa Ketemu dengan beberapa apologit Kayak Bang Andi Selebes Di kantor api Terus juga Saya diskusi terus dengan Kak Stanley itu Sampai 6 jam Bahkan sampai 7 jam Itu bahas Bible itu Dari A sampai C Kita bahas semua Sampai akhirnya itu Terakhir itu Saya ketemu dengan Bang Andi Selebes Yang bikin saya pada waktu itu Sulit untuk menerima Islam Pada waktu itu Karena saya sudah Menganggap bahwa Yang saya jalani ini Ya sebelum Yang saya jalani sebelumnya ini Memang Ya saya rasa Kalau untuk saya secara pribadi Ya tidak Tidak pas Gitu kan Yang bikin saya sulit itu Di konsep penebusan Itu sulit banget Karena Saya pada waktu itu Saya masih meyakini Bahwa Yesus itu datang Untuk menebus dosa manusia Akhirnya Saya diskusi dengan Kak Stanley Dikasih tau lah Kalau memang Konsep penebusan itu Berlaku Waktu zaman Nuh dulu Itu kan manusia sudah dimusnahkan Yang tersisa Sisa Nuh dengan Anak-anaknya kan Serta istrinya dan keluarganya kan Kalau memang Konsep penebusan itu berlaku Kenapa Kenapa Tuhan Memusnahkan mereka Di Kejadian Nabi Nuh Kenapa enggak sekalian Di ini aja Di jaman Di jaman Yesus aja kan Kenapa Malah dua-dua kali Memusnahkan orang kan Malah kayak gini gitu kan Akhirnya oh iya benar juga ya Dan juga Saya diskusi dengan Bang Handi Selebes Dikasih tau lah bahwa Ya ada beberapa Di Bible itu ya memang Dibilang Ya apa ya Gimana sih bahasanya Bukan orang baik Yang menebus orang Yang bersalah Tapi justru orang Yang bersalah Akan menebus Apa Akan menebus Dosa yang tidak bersalah Gitu loh bang Jadi akhirnya saya Mulai ini Dan yang bikin Saya yang kedua itu Tidak agak sulit Menerima Islam Tentang konsep Api neraka Karena Di Kristen saya Yang di sebelumnya Memang itu berbeda Dengan Kristen yang lain Jadi memang Kalau disana itu Tidak ada istilah Api neraka Jadi Setelah orang mati Ya lenyaplah semuanya Dan itu tidak Konsep Api neraka itu Tidak berlaku Disana Dan Saya di Disitu juga Saya diskusi dengan Kak Stanley Dikasih tau Daripada Kita berfokus Di Api neraka Sama surga Kalaupun surga itu Memang ada Anggaplah itu Sebuah bonus Jadi Fokus kita saat ini Itu adalah Menyembah Allah Satu-satunya Karena daripada Kita terus berpolemik Di kekristianan Memperdebatkan Yesus itu Tuhan atau bukan Yesus itu Matinya Di Apa namanya Di Awal Atau di akhir saman Yaitu Urusan belakangan Fokus kita saat ini Adalah Kita hidup dunia Untuk Hidup kita Untuk Allah Satu-satunya Jadi kalau Terus berfokus Disana Mau sampai kapan Mutar-mutar Disitu doang Orang Istilahnya Kalau orang Islam Sudah Fokus Mengumpulkan Amal dan ibadah Kita masih sibuk Berdapat Yesus Tuhan Apa bukan Mutar-mutar Disitu doang Akhirnya Saya berpikir Dan juga Pada waktu itu Malam Di malam yang terakhir Besoknya Saya sudah mengalak Dikasih tau Cobalah keluar Buka pintu Pagi malam Coba lihat ke atas Kamu lihat bintang-bintang Begitu kecil Tapi setelah Kalau kita tahu Yang sebenarnya Itu tuh Apa namanya Sangat Itu sangat Lebih besar Jadi kayak Maksudnya Kita ini Siapa sih Di mata Allah Gitu kan Sangatlah kecil Apa ya Kayak Sekecil Debuh Gitu loh Jadi Untuk apa Kita berfokus Dengan hal-hal yang Untuk memperdebatkan Sesuatu hal Yang tidak pernah ada Habisnya Lebih baik kita fokus Ya Apa namanya Taat kepada Allah Beramal dan beribad Udah selesai Akhirnya Saya mau Ya juga ya Akhirnya besoknya Saya mau alaf Syahadat Cuman syahadatnya Resmi kan di Bulan Februari kemarin Kan pas Isra Mirajkan Iya Iya Ini pernah 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 Kalau untuk Diskusi Benar-benar Pure diskusi Setelah masuk Islam Itu pernah sekali Dengan Salah satu Pendeta Pantai Kosteri Kalau gak salah Waktu itu Pernah Dan juga Masih sering-sering Diskusi dengan Teman-teman Christian Tapi gak Sampai diskusi Sama Kayak teman-teman Di apologet Karena kan memang Apa ya Waktu itu Saya menganggap Bahwa sudah selesai Tidak ada lagi Yang perlu saya Untuk perdebatkan lagi Karena saya Mau fokus Ya karena saya Sudah di Islam Saya fokus di Islam Aja gitu Kalau Keluarga Sampai sekarang Keluarga belum tahu Belum tahu Apa ya Ya Saya Ya mungkin Cuma mau bilang Kalau misalnya Keluarga saya Lihat ya Ya mungkin Ini sudah menjadi Pilihan hidup saya Ya Entah itu Karena ya Benar tidaknya itu Hanya Allah yang tahu ya Jadi Ini adalah Apa ya Yang saya jalani Saat ini Inilah yang Inilah yang saya Anggap benar Ya terapes itu Salah atau tidaknya Biarkan Allah yang nilai Biarkan Allah yang tahu Semuanya Jadi Biar bagaimanapun Ya mungkin Saya tidak akan Mungkin lagi Untuk kembali Kekristenan Jadi ya Semoga ya Keluarga bisa memahami Dan bisa menerima Dengan keputusan Yang saya ambil sekarang Ya saya memang Belum ngasih tahu keluarga Karena saya juga Belum tahu ya Seharus mulanya Dari mana Ya jadi Saya menganggap bahwa Biarkan waktu Yang menjawab semuanya Setelah saya masuk Islam Terutama ibadah ya Sebelum saya Sebelum saya Sebelum saya masuk Islam Saya melihat Teman-teman saya Yang beberapa Yang memang Dari Islam itu taat ya Sholat lima waktu Dan lain-lain Dulu sebelum saya masuk Islam Itu saya melihat Saya melihat mereka Ini kok Gak capek-capek ya Dikit-dikit sholat Dikit-dikit sholat Itu aja dikerja tiap hari kan Ya maklum lah ya Di Kristen Cuman Sekali seminggu ya Itu pun juga Kalau saya kadang-kadang Sekali sebulan Atau kalau gak jadi Intel Kristen Datang pada saat Di hari-hari besar doang Natal gitu kan Yang lain gak Minggu-minggu lain Gak pernah muncul Nah setelah saya masuk Islam Saya benar-benar Apa ya bang Menyelesaikan itu Tidaklah mudah bagi saya Karena Di kekristenan Dimana ya tahu sendiri Datang ibadahnya Cuma sekali seminggu Ya tiba-tiba Kita harus Ibadah lima Apa Sholat lima waktu Sehari itu Kayak benar-benar Kita habiskan Waktu kita untuk Beribadah Itu Sesuatu hal yang bikin saya Menyesuaikan itu Sulit banget bang Tapi ya perlahan-lahan Saya berupaya untuk Melatih diri saya Setelah saya masuk Islam itu Saya baru memahami itu Arti tawakal yang sesungguhnya Itu seperti apa Karena Sebelum saya Masuk Islam itu Saya itu orang yang Sangat berambisi Iya Dan setelah saya Pelajari Bahwa Semangat untuk Segala sesuatu itu Perlu Tapi jangan terlalu berambisi Dan setelah saya masuk Islam Saya pernah dengar Kata tawakal itu Dan saya tanyakan Keteman saya Apa itu tawakal Dikatakanlah ikhlas Dan saya mencoba Menjalankan itu Dan Akhirnya Saya Apa ya Saya menuai sendiri Atas Atas keikhlasan saya Selama ini Setelah saya menjadi Seorang muslim Ya Saya gak Saya gak bisa Apa ya Saya gak bisa Benar-benar Ya ada Jujur ya Ada beberapa hal Yang Saya alami Setelah saya menjadi Seorang Islam Dan Itu tuh Bikin saya tuh Tidak sesuatu hal Yang tidak pernah Saya sangka sebelumnya Sebelumnya Dimana pertolongan Allah Kepada saya itu Benar-benar Diluar dari apa Yang saya pikirkan Selama ini Setelah saya menjadi Seorang Islam Apa yang saya doakan Selama Ini Apa yang itu Ya perlahan-lahan itu Semua Allah kabulkan Itu yang benar-benar Adalah beberapa hal Yang mungkin Saya gak bisa ceritakan Tapi Saya benar-benar Rasakan itu Kalau ujian paling beratnya Mungkin sekarang Dari segi pekerjaan ya Karena Saya kan Semenjak masuk Islam Kan sudah tidak bekerja ya Sampai sekarang Belum dapat pekerjaan Tapi Dibalik dari Problem yang saya alami itu Ada Allah itu memberikan solusi Allah itu Setelahnya Apa ya Membantu saya itu Ya Itu yang saya ceritakan tadi Yang saya tidak pernah Bayangkan sebelumnya Kayak Ternyata saya masih bisa hidup ya Sampai sekarang gitu loh Iya Dengan posisi saya tinggal di Jakarta Dengan saya sama sekali Ya jauh dari keluarga Dan Ternyata saya masih bisa Ternyata Allah itu Benar-benar baik Kayak Ada aja Kalau saya Skillnya marketing Ya mungkin Kalau untuk pesan yang pertama ya Buat Teman-teman saya Mungkin yang sesama mu'alaf Seperti saya Ya tidak ada sesuatu Hal yang bisa kita lakukan sekarang Ya Selain mendekatkan diri kepada Allah Biar selalu istiqomah Dan Kalau bisa ya Pergaulannya Itu bergaul dengan sesama-sama Sebisa mungkin Bergaul Apa Pergaulan itu Sebisa mungkin Dominannya itu ke teman-teman Sesama teman-teman Islam Tujuan ini apa Bukan kita Bukan kita harus Oh Harus berteman dengan A, B, C, dan D Enggak Berteman dengan orata Tentu enggak Tapi untuk sekarang Karena kan kita masih Prosesnya masih Proses belajar ya Ya takutnya ada hal-hal yang Iya Pokoknya ada hal-hal yang Bakal bikin iman kita Kembali lemah Jadi sebisa mungkin Mendekatkan diri Bergaul dengan Sesama-sama Teman-teman Islam Ya setidaknya kita bisa dapat Ilmu-ilmu baru Dari teman-teman Dengan kita bergaul Mungkin dengan kita ngobrol Dengan kita menceritakan Bahwa kita adalah seorang mu'alaf Ya secara tidak langsungan Kita akan ngobrol Dan mungkin ada hal-hal baru Yang bisa kita dapatkan dari situ Dan mungkin juga Buat teman-teman sekarang Yang mungkin lagi posisinya Sekarang ini Bingung, bimbang ya Masih posisinya masih Kristen Tapi mungkin Sudah sama Sama seperti saya dulu Ya waktu itu sudah tidak Bisa meyakini Yesus itu sebagai Tuhan Ya kuncinya Buatkan semuanya dalam doa Minta petunjuk dari Allah Minta petunjuk dari Allah Dan Kalau bisa sih Ya Hubungilah Apa namanya Kayak teman-teman kristolog Yang Terdekat Untuk bisa belajar Karena Intinya gini Kalau mau Dapatkan jawaban Yang selama ini kita pertanyakan Kuncinya adalah Membuka diri Dan Apa ya Yarendah hati Untuk mau menerima setiap Entah itu masukan Atau entah itu ilmu-ilmu baru Karena kan kita juga Sudah diberikan akal Dan pikiran Kita bisa Kita bisa memilah Dan memilih Mana yang harus kita Percaya Mana yang masuk Di logika kita Mana yang tidak Masuk di logika kita Seperti itu Karena ya Kalau untuk teman-teman saya Yang mungkin posisinya Masih sementara Masih posisinya bingung saat ini Antara Momil Antara Di Di keyakinannya Mungkin yang saat ini Sudah tidak percaya Tapi mau pindah Bingung Atau misalnya Masih hatinya masih berat Itu balik lagi Ada satu ucapan di Bible Mengatakan bahwa Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Segenap pikiranmu Dan segenap akal budimu Jadi perlukan akal budimu Makanya Ya Mungkin yang membuat bimbang Itu karena imannya itu loh Imannya di kekristian itu Masih terlalu kuat Jadi Perlunya logika Perlunya akal budimu Jadi Jangan mau menutup diri Untuk Belajar dengan teman-teman yang lain Kalau dibilang siapa yang paling menentang Kalau dibilang siapa yang paling menentang Semua sih Ya Itu tadi yang sebelumnya Mungkin saya sudah sampaikan Tadi sedikit ya Ya mungkin Entah itu Keluarga saya dari manapun Yang mungkin melihat video ini Ya Semoga Kalian bisa menerima Dan Ya Tidak Apa ya Semoga kalian tidak kecewa Dengan pilihan saya saat ini Ya terlepas dari apa yang saya Anut sekarang itu Benar Enggaknya itu Hanya Allah yang tahu Tapi apa yang saya kini sekarang Itulah yang saya anggap benar Seperti itu Jadi Ya Semoga bisa memahami Dan semoga Ya dengan lapang dada Ya Mau menerima keputusan saya Mau menghargai Apa yang saya kini saat ini Karena mungkin Ya Mau Maksudnya saya mau dipaksa Bagaimanapun Untuk kembali ke kristianan Kayaknya sudah gak bisa Bukan lagi kayaknya Tapi memang sudah gak bisa Karena Ya saya sudah tidak Saya tidak bisa menjalankan sesuatu Yang memang saya tidak bisa yakini Karena itu saya membohongi diri saya sendiri Seperti itu Jadi semoga bisa diterima Jadi buat sahabat ngaji cerdas Terima kasih ya Sudah mengundang saya ke sini Kita sudah sharing Tentang perjalanan saya dari Awalnya dari Kristen Terus masuk menjadi seorang muslim Ya semoga Apa yang saya ceritakan ini juga bisa menjadi Buat dapat kebaikan Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumber di ngaji cerdas Mencerdaskan umat Nah teman-teman Disini ada produk bagus nih Namanya Sultan Parfum Parfum para perindu surga Nah disini ada 4 macam produk nih Yang pertama Parfum dengan aroma raudoh Parfum dengan aroma hajar aswat Parfum dengan aroma kasturi Dan yang keempat adalah Parfum aroma 2000 bunga Nah kalau teman-teman sekalian Sedang umroh Lalu pulang ke tanah air Dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram Maupun di Masjidil Nabawi Atau di Mekah dan Madinah Teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma Yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah Ataupun Madinah Nah selain teman-teman Beli parfum ini Nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga Apa aja sih teman-teman gratisannya Nih Yang pertama Nanti teman-teman dapat Kitab atau buku saku Zikir pagi dan petang Sesuai dengan sunnah Nah yang kedua Teman-teman nanti dapat gratis taspi nih Wah lucu banget ya Emot nih Bisa dibawa kemana-mana Yang ketiga Nanti teman-teman dapat juga nih Kertas untuk Bagaimana sih Parfum ini digunakan untuk Saat suasana apa aja Disini udah dijelasin ya teman-teman semua Nah Jadi teman-teman Jangan lupa nih Dibeli informasinya Ada disini nih Nah dengan teman-teman membeli Produk parfum Sultan ini Teman-teman sama saja Dengan membantu operasional Dakwahnya Channel Youtube Ngaji Cerdas Nah luar biasa kan Dengan harga berapa teman-teman sekalian Cukup dengan 90 ribuan saja Teman-teman sudah bisa dapatkan Ini semua nih Masya Allah ya Ini semua nih Semua teman-teman bisa dapatkan Hanya dengan 90 ribuan rupiah Teman-teman juga Sudah termasuk Membantu Operasional Dakwah Support channel Youtube Ngaji Cerdas Nah luar biasa kan Nah jadi tunggu apa lagi teman-teman ya Segera hubungi disini nih Di link yang Tertera di bawah ini ya Terima kasih ya teman-teman Sudah memonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih